Indonesia akhirnya berhasil memutus penantian medali emas SEA Games yang sudah berlangsung selama 32 tahun sejak SEA Games 1991 Manila. Dalam partai pamungkas di Stadion Olimpiade Nasional, Penompen, tim besutan Indra Syafri menggulung habis tim gajah perang dengan skor 5-2 selasa 16 Mei 2023. Euforia kemenangan tim Nas Indonesia U-22 atas Thailand di final SEA Games 2023 Kamboja menular cepat ke tanah air. Sejak sebelum peluit panjang ditiupkan oleh wasit asal Oman, Matar Ali Alhadmi Kasim, para supporter tim Nas Indonesia di Jakarta telah berkumpul. Wajah tegang sekaligus berseri-seri itu pun seakan menjadi jawaban bahwa mereka puas dengan penampilan Rizki Ridho CS. Tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia, Hai, supporter yang berjumlah ratusan itu antusias merayakan kemenangan Garuda Nusantara. Mereka bernyanyi, melantunkan yel-yel, hingga ada yang tak henti-hentinya merapalkan doa tanda terima kasih. Pantauan Tribunews di lokasi, para supporter yang berkumpul itu berasal dari berbagai wilayah di Jabodetabek. Satu di antara ratusan supporter tersebut, Ihsan Adrian pun mengaku terharu atas hasil yang ditorehkan oleh tim Nas Indonesia U-22. Ihsan dan kelompok supporter lainnya pun melakukan konvoy dari kawasan Bundaran Hai sampai ke kawasan Monumen Nasional, Monas. Para supporter itu mengendari kendaraan roda dan ada juga yang menumpang mobil bak terbuka, hingga angkutan umum. Sekadar informasi, terakhir kali tim Nas Indonesia meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola adalah pada SEA Games 1991 Manila. Kala itu, tim Nas Indonesia yang masih diperkuat oleh Robby Darwish Chess, sukses mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Ya, sekitar ratusan supporter tim Nas Indonesia Tribuners saat ini memadati kawasan Bundaran Kota Indonesia, Nayan. Euphoria, kegembiraan, terpancarkan Tribuners setelah 32 tahun tim Nas Indonesia puasa gelar di cabang olahraga SEA Games. Terakhir kali pada tahun 1991, era Robby Darwish dan kawan-kawan kala itu, sama saja dengan saat ini, mengalahkan Thailand dengan skor 3 sama di babak adu penalti. Dan kali ini, Indonesia usia 22 di bawah Aswan Indra Safri kembali meraih kemenangan dan kedidakayaan dalam SEA Games Kamboja 2023.